. Artis Nikita Mirzani tengah dilanda masalah yang bertubi-tubi. Kini sudah jadi tersangka kasus dengan Dito Mahendra, Nikita Mirzani kini rugi besar soal Holywings. Dicabutnya izin usaha Holywings di Jakarta menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Diketahui, Nikita Mirzani di antara pemilik saham Holywings. Ia baru join ikut menanam saham di Holywings pada Mei 2021 lalu. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta resmi menutup 12 outlet Holywings di Jakarta. Nikita Mirzani enggan merinci kucuran dana yang diberikannya untuk Holywings. Nikita hanya menyebut mengeluarkan kocek sekitar 10 miliaran rupiah untuk investasi ke Holywings. Namun, ia juga tak menjelaskan secara terperinci jumlah investasi tersebut. Informasinya, kepemilikan saham Holywings atas nama Nikita Mirzani tidak sampai 50 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!